Sebaiknya dalam hidup ini tidak menunggu datangnya kesempatan Karena kesempatan itu tidak datang begitu saja dari langit Tetapi dalam hidup ini banyak kesempatan itu diciptakan oleh manusia sendiri Karena itu dalam merancang sebuah cita-cita sosial dalam rangka mencapai tujuan hidup Maka sebaiknya kita tidak menunggu peluang, tidak menunggu kesempatan Tapi kita harus menciptakan kesempatan dan peluang itu Caranya adalah bagaimana kita melihat realitas kehidupan Dan kita mencerdasi setiap realitas yang ada Kemudian menghubungkan antara satu realitas dengan realitas yang lain Kemudian kita bisa menarik pemahaman, kesimpulan Apa sesungguhnya kesempatan yang bisa kita ciptakan Maksudnya manusia membutuhkan makanan, tiap hari membutuhkan makanan Maka sekarang jalan kuliner itu, jalan usaha makanan itu Dipandang usaha yang tetap relevan, tetap konteksual dan tetap diperlukan oleh manusia Karena manusia tiap hari makan Dan itu bergantung pada kreativitas manusia menciptakan peluang itu Kesempatannya ada selamanya, yaitu kebutuhan manusia Terhadap makan, terhadap kebutuhan pokok sehari-hari Maksudnya kita bagaimana membaca peluang itu, mensiasati bagaimana pasarnya Dan bagaimana kita bisa mengolah agar makanan itu sesuai dengan selera publik Disinilah artinya bahwa peluang itu jangan ditunggu, kesempatan itu jangan ditunggu Tetapi peluang dan kesempatan itu harus kita ciptakan Dan kita harus bisa mampu mewujudkannya dalam realitas kehidupan Maka peluang itu akan menjadi sesuatu yang bermakna bagi hidup dia Karena kecerdasannya, bukan karena semata-mata keberuntungan Jadi jangan menunggu waktu, ciptakanlah waktunya Karena waktu itu mengikuti proses yang ada dalam kehidupan manusia sendiri Terima kasih